Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para sobat youtuber semua kali ini bisa terlit religinya mengunjungi batik tradisional khas Cirebon yaitu di tempatnya di trusmi masih ke ruangan museum batik resmi Cirebon disini terdapat macam-macam corak batik dan cara pembuatan atau alat-alat untuk membuat batik resmi disediakan juga atau dipajangkan juga macam-macam kain untuk membuat batik dan nama-nama batik dari Cirebon dari khas dari Cirebon kayak semacam ini ini kain-kain yang untuk membuat batik atau mencetak batik lain batik disini juga dipajangkan bermacam-macam kerajinan yang khas dari kota Cirebon kayak semacam rotan dan macam-macam kesenian tradisional dipajangkan juga jadi kita bisa mengetahui sejarahnya dari awal sampai sekarang batik itu disini tersedia artinya kita lihat-lihat dan baca-baca ini batik-batik yang udah jadi nah para sahabat itu bersemua ini salah satu corak batik yang khas dulunya katanya dipakai orang-orang kraton batik yang khusus pakai orang-orang kraton sekarang sudah bisa dinikmati sama kita-kita juga karena di sebelah museum ini atau terusan dari museum ini langsung ke toko atau supermarket yang khusus batik jadi kita bisa memilih corak yang klasik yang modern atau yang gimana sudah tersedia semuanya batik yang sangat khas khas dari Cirebon selain dari batik juga di museum ini dipajangkan kerajinan-kerajinan yang khas dari kota Cirebon dari zaman dulu sampai sekarang kerajinan-kerajinan tradisional yang mungkin sangat unik dan profeks ada juga macam-macam tokoh-tokoh kesenian yang khas dari kota Cirebon diantaranya kayak ada poyang-poyang kulit otoko dari poyang itu khas dari kota Cirebon selamat menikmati selamat menikmati di sini juga dipajangkan foto-foto batik dari zaman dulu zaman kerajaan kesepuhan kanoman zaman parawali sampai sekarang dari ciri khas eh Cirebon itu semacam Gapura seperti itu dan piring-piring kerajinan keramik yang ditempel-tempel di keraton di sini ada contoh namanya sini seperti ini jadi teman-teman para sobat itu semua yang senang atau pecinta batik atau yang pengen mengetahui sejarah kota Cirebon bisa di sini karena di sini deh nanti ada gait yang bisa menerangkan kalau kita bertanya kota Cirebon itu sangat khas dengan batiknya ya yang mungkin beda dengan batik-batik yang lain selamat menikmati jadi kalau teman-teman berkunjung ke kota Cirebon kota yang penuh budaya budaya dan sejarah nah ini teman-teman bisa kita lihat salah satu contoh kerajinan yang khas dari Cirebon sekarang dan mebel-mebel pun mitur dari bahan apa itu rotan kayak dari gerabah gitu disini kita bisa lihat macam-macamnya nah para teman-teman kalau teman-teman datang ke kota Cirebon jangan lewatkan ke resmi ya jadi kita bisa tahu sejarah dan bisa memiliki batik-batik yang kita sukai nah ini tokoh-tokoh apa tokoh-tokoh kesenian yang khas dari Cirebon kayak salah satunya dari tokoh-tokoh tarling topeng terus apa itu namanya teh apa sih para redan apa banyak jenis-jenis kesenian yang khas dari Cirebon ini salah satu tokoh-tokohnya disini dipajang juga dan ada nama-namanya nah teman-teman eh mungkin teman-teman masih penasaran ya jadi teman-teman bisa berkunjung ke sini ke trusmi yaitu kota di Cirebon yang di sana khas untuk batik the kalau kita membutuhkan batik yang bagus dari yang termurah dari yang termahal sampai termahal ada di sini di trusmi dan semua corak ada di sini dan kita akan tahu juga sejarah batik itu seperti apa dulunya gimana datanglah ke museum ini dan bisa langsung belanja di depannya di depan ini masuk masuk langsung ke lorong di sini di dari musim ini langsung ke supermarket atau toko yang khusus karena di trusmi itu semua toko hampir semuanya menjajakan batik-batik yang khas dari kota Cirebon dan produksi kota Cirebon nah teman-teman sekian dulu mungkin apa ini kurang lengkap ya dan kalau yang lebih tahu atau yang pernah ke sini silahkan komen di bawah komentar gitu apalagi yang sudah paham sekali silahkan berkomentar teman-teman terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan ini share video ini ada manfaatnya dan kita akan selalu mencintai produk dari Indonesia kita produk tradisional dari daerah-daerah di Indonesia salah satunya yaitu di kota Cirebon kota ya kota budaya yang penuh dengan sejarah itu teman-teman terima kasih jangan lupa sekali lagi tekan like sub dan jangan lupa komen yang sopan terima kasih selamat menikmati nah para sobat youtuber semua ini dari museum ini ada jalan pintas atau lorong yang langsung menuju toko batik itu jadi kita bisa langsung memiliki batik corak-corak batik yang kita senengin dari yang klasik sampai ke yang modern dari yang prosesnya modern dan prosesnya yang masih tradisional seperti zaman dulu nah teman-teman kalau misalkan kita berkunjung ke sini jangan lewatkan dan silahkan menikmati batiknya sangat indah-indah di untuk di pakai sama kita semua sebagai masyarakat Indonesia yang mencintai produk khas produk kerajinan dari dalam negeri nah ini lorongnya teman-teman yang menuju ke toko disini juga ada tempat kulinernya yang kuliner yang khas dari kota Cirebon kayak empal gentong tahu gejerot nah ini tahu gejerot namanya itu ada empal gentong semua kuliner-kuliner yang khas dari kota Cirebon disini ada tersedia selain dari batik jadi kita bisa menikmati malahan apa light kesenian tradisionalnya juga ada cuman kita tidak rekod disini ya nanti direkod tersendiri gitu teman-teman semakin kita sering melihat-lihat produk hasil karya anak bangsa kita sendiri kita akan mencintainya dan tentu itu akan menjadi pemersatu kita dari antar daerah atau antar tradisional nah teman-teman kita udah masuk ke ruangan atau ke bagian supermarketnya jadi teman-teman kita mau pilih-pilih batik dari batik dari batik dari batik dari bahan batik yang belum jadi di bahan atau hutus spray atau takut megi atau baju yang sudah jadi juga ada tersedia gitu teman-teman kita sudah saja dulu rekodnya saya mau pilih-pilih batiknya buat dibawa pulang buat oleh-oleh salah saudara dan teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like subscribe dan komen di kolom komentar yang baik dan sopan Terima kasih